Dan pemirsa, mulai hari ini pemerintah pun melakukan penyesuaian tarif tol Tangerang Merak. Dan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, rata-rata inflasi ketiga daerah yang dilintasi yaitu Tangerang, Serang, Cilogon sebesar 6,95%. Kita akan langsung tanya kepada rekan kami yang sudah berada di sana, yaitu Gema Tanjung yang saat ini berada di Tangerang, Banten. Selamat pagi Gema, seberapa besar sebenarnya kenaikan tarif tol yang mulai dilakukan pemerintah di ruas tol Tangerang Merak? Selamat pagi Robert dan juga Sarah. Memang untuk tol Tangerang dan juga Merak ini mengalami penyesuaian kenaikan tarif tol. Kenaikan ini juga berkisar mulai dari 7 hingga 15%. Untuk golongan 1 dari tol Tangerang menuju Merak ataupun sebaliknya, ini tarif diputuskan dari Rp41.000 dan juga sekarang menjadi Rp44.000. Sedangkan untuk golongan 2 dari yang semulanya Rp57.000 ini naik menjadi Rp69.000. Dan untuk golongan 3 mengalami kenaikan dari Rp67.500 menjadi Rp69.000. Sedangkan untuk golongan 4 dari Rp88.500 mengalami kenaikan menjadi Rp89.000. Dan untuk golongan 5 ini menurut dari PT. Marga Mandala Sakti selaku pengurus jalan tol, ini mengalami penurunan sebesar 15% dari yang tadinya Rp89.000 menjadi Rp89.000. PT. Marga Mandala Sakti juga mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi terhadap kenaikan tarif tol ini sejak 14 hari yang lalu, di mana sosialisasi dilakukan dari sepanduk di sepanjang jalan tol dan juga informasi yang disebarakan melalui modus sosial serta melalui siaran radio. Dan untuk kenaikan ini juga menyesuaikan dengan inflasi di mana dari 3 wilayah yang dilawati oleh Tanggrang dan juga Merak, yaitu Tanggrang, Serang, dan Cilegon, ini mengalami inflasi dengan sebesar 6,95%. Dan untuk tarif tol, asal dan juga tujuan yang melalui simpang susun Tomang dan juga Tanggrang Barat serta Cikupa, ini tidak mengalami kenaikan di mana golongan 1 masih dengan tarif awal yaitu Rp7.500.000. Dan sesuai dengan keterangan dari Badan Pengatur Jalan, tol atau BPJT, bahwa penyesuaian dari tarif tol ini memang mengikuti aturannya yaitu 2 tahun sekali dan juga mengikuti dari data inflasi yang disediakan oleh Badan Strategik Pusat atau BST. Robert dan juga Sarah. Kemudian Gema, apa komitmen dari pihak terkait untuk kemudian memberikan pelayanan lebih dengan tarif tol yang sudah disesuaikan? Ya Robert, untuk penyesuaian dengan tarif tol ini, maka pihak pengurus tol ini akan melakukan standar pelayanan minimal di mana akan ada 8 poin yaitu kondisi jalan tol akan diperbaiki serta kecepatan tempur rata-rata kendaraan agar aman untuk berkendara. Yang ketiga adalah aksesibilitas dan yang keempat adalah mobilitas keselamatan bagi para petugas tol untuk menyelamatkan kendaraan yang mengalami kecelakaan di jalan tol. Kemudian di nomor 5 juga ada unit pertolongan dan juga penyelamatan dan ada bantuan pelayanan dari pihak tol serta kebersihan lingkungan di sepanjang jalan tol dan juga kelayakan dari rest area serta pelayanan yang diberikan oleh petugas tol. Dan untuk menjaga keamanan juga, pihak petugas tol ini akan menambahkan L52 unit kamera pantau yang akan diseberakan ke 31 titik di mana sebelumnya hanya ada 74 titik, sekarang sudah bertambah dan juga berjumlah kameranya sebanyak 134. Dan untuk menjaga keamanan bagi kepala pengandara juga nantinya petugas tol akan melakukan pelapisan ulang asfal dan juga pembenaran dari drainage air supaya tidak ada genangan di jalan tol mengingat saat ini sudah musim penghujan dan juga nantinya pihak tol juga akan melakukan sistem biotifikasi kepada jalan tol dan juga pembersihan di sepanjang jalan tol agar menjaga keamanan bagi para pengandara yang berkendara dari arah jalan tol Merak menuju Tangerang dan juga sebaliknya. Demikian, Robert. Baik, terima kasih Giam Tanjung atas informasi Anda langsung dari kawasan Tangerang, Banten.